Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang. Aku dari KPKS PR.com atau yang dalam Kominvest, Sabang Lomba, The Prime. Di PR.com sendiri, aku menjabat sebagai koordinator divisi media kreatif yang secara garis besar tugasnya adalah mengelola akun Instagram PR.com dan juga membuat konten di PR.com. Dalam video ini, nanti aku akan memberikan 5 tips and trick mengenai bagaimana membangun branding organisasi melalui media sosial. Yang pertama, ada pengelolaan media sosial yang jelas. Kedua, diferensiasi identitas organisasi. Ketiga, jenis konten yang beragam. Keempat, waktu upload konten. Dan yang kelima, intensitas upload konten. So, without any further ado, let's get it! Nah, di divisi ini aku mula bekerja sendiri ya, teman-teman. Aku ada teman-teman yang lain juga yang bantuin aku di divisi ini. Nah, oleh karena itu, kita memutuskan adanya pembagian tugas. Yang pertama, ada yang membuat konten. Yang kedua, ada yang bertugas untuk nge-ploadin konten. Yang ketiga, ada copywriter. Dan yang terakhir, ada admin. Sebenarnya, dasar dari pembagian tugas ini adalah agar pengelolaan media sosial dari PR.com ini di sesuatu arah aja. Dan juga ada penanggung jawabnya gitu dari setiap pengelolaannya. Mungkin teman-teman kemudian berpikir, kenapa sih harus ada admin nih kayak gitu? Nah, sebenarnya admin ini malah yang penting banget. Karena apa? Karena dia bisa menjaga agar PR.com itu menjadi akun yang interaktif. Dan juga fast response kayak gitu. Terus juga, admin itu sebagai gerda terdepan kita untuk membangun relasi dengan organisasi yang serupa. Misalnya, ya nih, ada yang mencek kita kerjasama lewat DM Instagram gitu. Nah, sama admin ini bisa langsung diteruskan ke eksternal atau ke divisi yang bersangkutan. Seperti itu. Biar nantinya komunikasi di media sosial Instagram bisa berdahan dengan baik. Untuk melakukan diferensiasi ini, biasanya aku dan timku melakukan yang namanya penentuan key color gitu. Nah, key color ini tujuannya apa? Tujuannya sebagai warna dasar untuk pembuatan konten di media sosial PR.com selama satu periode ke depan. Pemilihan key color ini sebelumnya kita juga melakukan riset-riset kecil-kecilan gitu. Kita mampir-mampir ke media sosial organisasi yang serupa atau komunitas yang serupa. Tujuannya biar nggak overlap aja sih warnanya. Jadi, kita memiliki warna yang bener-bener khas PR.com gitu. Selain itu juga PR.com tuh memiliki ciri khas di desainnya. Jadi, desainnya PR.com itu biasanya cenderung fun daripada formal. Konten di PR.com sendiri ini aku bisa bilang cukup beragam ya. Dari yang informatif kayak perbedaan jenis-jenis public relation nyampe yang hiburan kayak games atau rekomendasi film soal yang berhubungan dengan public relation itu tuh ada semua di sini. Selain itu, kita juga upload dari kegiatan di PR.com misalnya kayak rapat rutin, terus minat, terus kalau kita ngadain PR mini class gitu biasanya dokumentasinya bakalan kita upload di sosial media PR.com. Selain itu, juga ada kayak konten-konten basic gitu sih ya. Kayak misalnya hari besar, kita biasanya juga ikut menghargai dengan upload konten tentang hari besar itu. Atau kalau misalnya ada teman-teman dari kita anggota PR.com yang ngelang tahun, biasanya kita juga ikut merayakan dengan cara upload di Instagram juga. Seperti itu. Untuk ragam dari jenis konten ini, sebenarnya teman-teman bisa diskusi atau brainstorming bareng di visi kalian. Atau juga nggak membatasi dari satu divisi aja sih. Misalnya kalian dari divisi media kreatif yang memang bertugas untuk membuat konten. Tapi kalian bingung nih, mau konten apa lagi selanjutnya. Nggak mungkin kalian bisa tanya-tanya atau diskusi sama divisi yang lain atau lintas divisi. Aku yakin pasti mereka juga mau bantu juga kok. Karena ini kan kepentingan bersama ya, kepentingan untuk organisasi. Jadi, aku yakin pasti mereka mau bantu. Nah, untuk yang keempat ini sebenarnya relatif ya. Kalau untuk PR.com sih, kita menyepakati untuk upload jam 5 sore. Waktu itu pertimbangannya adalah insight dari Instagram. Jadi, insight di Instagram kita itu menunjukkan bahwa followers dari PR.com itu aktif, kebanyakan aktif pada pukul 5, 6, sama 7. Jadilah kita memilih jam 5. Jadi, mungkin teman-teman yang belum menentukan jadwal atau waktu penguploadan konten ini bisa cek-cek gitu. Cek-cek di Instagram kalian, insight Instagram kalian. Kira-kira followers kalian ini aktif atau online jam berapa sih? Nah, mungkin dari situ kemudian ada range waktunya. Terus bisa kalian diskusi sama teman-teman dan jadilah waktu konten kalian. Di PR.com itu intensitas output kontennya kita ada targetnya sih. Jadi, satu minggu tuh minimal ada satu konten baru. Dan jadi, di satu bulan itu biasanya ada empat konten baru. Konten-konten ini tuh selain untuk meningkatkan brand awareness organisasi, juga untuk menjaga atau meningkatkan performa dari engagement media sosial kita. Misalnya nih, kalau misalnya bulan lalu ini kita udah gencar atau udah sering upload gitu. Terus, bulan berikutnya kita jadi males-malesan gitu. Nah, itu kan performa dari engagement kita bakal turun. Jadi, untuk menghindari hal tersebut kita menargetkan untuk satu bulan itu atau satu minggu itu pasti ada satu konten baru. Apalagi sekarang kan lagi masanya pandemi COVID-19 ya. Jadi, publikasi kita juga terbatas. Dan yang bisa kita lakukan ya hanya publikasi melalui media sosial. Jadi, alangkah lebih baik apabila kita tuh uploadnya intensitasnya lebih sering kayak gitu. Nah, teman-teman sekian aja video dari aku mengenai tips and trik membangun branding organisasi kalian. Walaupun cuman sedikit tapi semoga bermanfaat ya. Kemudian bisa diterapkan. Thank you for watching and have a nice day. Bye! 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 Terima kasih.